Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku kelas 11 IPS Yang selalu dicintai, disayangi, dirahmatilah Allah SWT Ketemu lagi dengan saya Pak Gading Diterasan Jaya Dalam pembelajaran geografi Nah untuk hari ini Kita akan mempelajari materi mengenai dinamika kepedudukan Kita akan belajar mengenai perbedaan penduduk Untuk lebih jelasnya Kita saksikan video setelah ini ya Jagirau Allah merupakan seorang pencipta tunggal Dia yang menciptakan alam raya ini Sehingga bisa ditinggal oleh manusia Dan makhluk hidup lainnya Allah mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan terbaiknya Daripada makhluk yang lain Hal ini dibuktikan dengan surat Atin Ayat keempat Lakodakholak nalingsanafi ahsanetakwim Untuk jam pembelajaran Yaitu yang pertama adalah menjelaskan tentang sensus Kemudian menjelaskan pertemuan penduduk Yang ketiga menganalisis piramida penduduk Perhitungan jumlah penduduk Yang pertama sensus Kedua survei Yang ketiga registrasi Apa itu? Yuk kita bahas satu persatu ya Yang pertama adalah sensus penduduk Perhitungan penduduk setiap 10 tahun Metodenya menggunakan dua macam Postholder dan confessor Untuk tekniknya sendiri ada dua cara Secara de facto Ataupun secara de jure Yang selanjutnya adalah survei penduduk Adalah kegiatan pengambilan data tertentu Yang biasanya bersama dengan sensus Bisa berupa pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya Sedangkan registrasi adalah Pengambilan data dari unit terkecil Pemerintahan Contohnya adalah kelurahan Data yang diambil bisa berupa Kelahiran, kematian, ataupun perceraian Dan perkawinan Untuk menentukan kemajuan sebuah negara Ada dua dekator Yang pertama adalah kualitas Yang pertama adalah kualitas Yuk kita simak video berikut ini ya Bumi sudah berumur Bilihan tahun yang lalu Inilah populasi dunia Selama 12 ribu tahun terakhir Selalu meningkat saja Dan Kelundakan jumlah penduduk tersebut Akan diperkirakan 10 miliar penduduk pada tahun 2050 Kemudian 11 miliar di tahun 2100 Pertambahannya Tentunya akan memberikan efek yang kurang baik Bagi perkembangan anak kita Dan tingkat kriminalitas Akan semakin banyak Kemudian Menentukan jumlah penduduk ini Sangat riskan Bagi tingkat pembangunan Di sebuah negara Contohnya Indonesia diperkirakan 7,7 miliar manusia pada tahun 1100 karena banyaknya juga urbanisasi sehingga menyebabkan terjadinya banyak kasus-kasus nah kemudian bumi yang semakin tua ini tentunya juga akan mengalami kekurangan unsur-unsur yang diperlukan bagi kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan di bidang kesehatan, pangan itulah profil keluarga yang cukup banyak anggota keluarganya dengan yang sedikit anggota keluarganya tentunya dengan keluarga yang sedikit kebutuhan anak menjadi tercukupi kemudian kebutuhan sumber daya alam juga menjadi tercukupi karena sedikit sekali dikonsumsi berbeda dengan ledakan penduduk yang menyebabkan alam juga menjadi semakin rusak inilah contoh negara yang berhasil menekan penduduknya yaitu Inggris cukup berhasil dalam menangani laju kelahiran berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia yang masih kurang sadar mengenai jumlah penduduknya di Cina contohnya jumlah penduduknya 1,49 orang diterapkan kebijakan satu anak dari tahun 1919 sampai 2015 dan berhasil kemudian di beberapa negara seperti Afrika dan Eropa justru malah mengalami kekurangan populasi di sisi lain pekerjaan semakin lesu karena kekurangan tenaga kerja pilih mana sekarang mau punya banyak karena banyak masalah atau banyak anak banyak rezeki hidup adalah pilihan tentunya kita sendiri yang tahu selanjutnya kita membahas mengenai pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari masa ke masa perubahan penduduk dipengaruhi oleh yang pertama adalah kelahiran yang kedua adalah kematian dan yang ketiga adalah migrasi oleh karena itu kelahiran dan kematian disebut sebagai faktor alami pertumbuhan penduduk sedangkan migrasi disebut sebagai faktor non-alami pertumbuhan penduduk kelahiran atau natalitas adalah jumlah bayi lahir pada waktu tertentu rumusnya CBR sama dengan jumlah lahir dibagi jumlah penduduk kalikan seribu seribu adalah konstanta selanjutnya adalah faktor pendukung kelahiran yang pertama adalah keinginan punya banyak anak atau tradisi di jawa ada paham ketika punya banyak anak adalah banyak rezeki dan nyatanya jaman dulu setiap orang tua punya anak pasti jumlahnya banyak minimal lima yang kedua adalah anak sebagai penurut keturunan pinginnya usahanya bisa diwariskan kepada anaknya yang ketiga pingin punya anak dengan jenis kelamin tertentu bisa laki atau perempuan dan yang keempat jangan dipraktekan ya guys ya selanjutnya adalah faktor pengeluaran kelahiran atau antinatalitas yang pertama keinginan punya anak sedikit karena takut apabila punya anak banyak nanti tidak bisa mencukupinya yang kedua adalah penundaan usia menikah bisa kena kuliah bekerja dan lain sebaginya kemudian yang ketiga adalah perceraian tentunya sebanyak perceraian maka jumlah kelahiran semakin sedikit kemudian wanita merasa ruang kerian terbatas apabila punya anak banyak tidak bisa untuk bersama dengan teman-temannya ya yes kemudian yang kelima adalah tingkat keberhasilan KB jelas bahwa dengan berhasilnya KB maka jumlah kelahiran sedikit kemudian terakhir adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang membatasi umur seseorang untuk menikah kemudian selanjutnya adalah kematian atau mortalitas jumlah penduduk yang tutup usia rumusnya jumlah yang mati dibagi jumlah penduduk dikalikan seribu seribunya adalah konstanta atau bilangan tetap nah untuk kematian sendiri fakta penduduknya yang pertama adalah rendahnya kesadaran terhadap kesehatan kemudian yang kedua adalah sarana kesehatan yang terbatas yang ketiga banyaknya kriminalitas ini sering terjadi di kota-kota besar sehingga tingkat kematiannya cukup tinggi dan yang keempat adalah peperangan yang kelima kecelakaan atau musibah dalam skala besar kesadaran nah selanjutnya adalah faktor penghambat kematian yang pertama lingkungan hidup yang sehat yang kedua ajaran agama saling menyayangi kemudian yang ketiga adalah pendidikan tinggi kemudian yang nomor empat adalah tingkat ekonomi yang maju ternyata negara yang maju tingkat kematian cukup rendah demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya apabila ada yang belum jelas silahkan mengubungi nomor pengganti di bawah ini baik tetap semangat tetap jaga prokos 6M wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati